selamat menikmati oke kemudian untuk karakter terkuatnya dia berada di ranking 26 dengan karenis kebutuhannya 8,5 juta oke itu untuk rank akunya dan sekarang kita lihat dulu cuy untuk harta yang dia miliki ya oke untuk harta yang dia miliki ya kita lihat disini untuk fragment SSR nya cuy atau SSR Omnichest nya masih ada 8 piece ya masih ada 8 piece kemudian gue pengen lihat black ticket sih sebenernya black ticket nya masih ada 93 ya black ticket nya 93 kemudian black shuriken nya masih ada 50 cuy black shuriken masih ada 50 ini otomatis dia gak bakal bisa ambil metal bed cuy gak bisa ambil metal bed nih bos oke dan sekarang kita coba lihat dulu emblemnya ya emblemnya kita lihat ya apakah sudah level 3 ya ternyata sudah ada yang level 3 anda yang si level 3 subbed level 3 kemudian distort sama eternal hurt ya masih level 2 total BP emblemnya itu 4 juta ya 4 juta atau 40 juta sih 4 juta ya total emblemnya 4 juta oke kemudian disini untuk Saitama nya nah biasanya Saitama nya gede nih Saitama nya 8,3 juta oke total BP Saitama nya 8,5 juta dan ini kelar kita ambil dulu cuy kita ambil dulu mana ya nah ini aja cuy ya oke kemudian kita lihat dulu sekarang ya untuk karakter-karakter nya pertama disini kita lihat untuk Carnage Kabuto nya untuk Carnage Kabuto nya ya dengan limit back bintang 4 awal kalian lihat bintang 4 total HP nya 9,6 juta wow total HP 9,6 hampir 10 juta ya cuy untuk Carnage Kabuto nya ini oke kemudian untuk gear nya dia tidak ultra ultimate ya alias keepsake bintang 2 cuy cuma keepsake bintang 2 kemudian disini bed nya atau insignia nya bintang maksimal ya bintang 6 Darna sudah ngasih 62% oke kemudian gear nya disini HP persentase bintang 4 bintang 4 bintang 4 rata bintang 4 kalau bintang 5 atau bintang 6 rata sih ini 10 juta lebih cuy kemudian buff gear nya disini bintang 5 bonus HP nya cuma baru 2 ya bonus HP nya cuma baru 2 kemudian grappler nya block rate 2 HP nya 2 dan untuk dragon nya bonus damage nya 3 jadi utamain ke follow up ya utamain ke follow up kemudian disini ada si Galwin yang udah limit ke bintang 5 awak kena di bintang 5 cuy dengan total attack nya hampir 900 ribu speed nya 426 ya oke mantap kemudian gear nya pake attack rate attack persentase ya oke jadi utamain ke follow up juga sama ya utamain follow up disini kita liat ya damage rate ya harusnya tambahan damage ya harusnya sih tambahan damage jangan damage rate kalau damage rate sih lebih ke ultimate oke ini attack bonus 2 ya kemudian bomb limit ke bintang 4 awak kena di bintang 4 oke statusnya seperti ini kemudian ada tatsumaki salah satu kombo terbaiknya itu tatsumaki bersama si coje ya cuy itu gg banget ya tim dot apalagi mungkin di real time ppp tim dot ditambah kabuto cuy dan ini dia untuk sonic nya sonic free player ya limit ke bintang 5 awak kena di bintang 5 kita lihat dulu cuy di sini ya oke sp speed hp speed hp speed ya oke defense speed sama attack speed tapi tinggal satu aja ya tinggal satu place nya masih attack speed oke place nya masih attack speed dan untuk buff gear nya 3 speed bonus oke attack 3 damage free ya nice moskuito dan ini sih menurut gue paling bagusnya ini sih ya jarang banget yang punya coje ya apalagi free player gitu cuy coje awak kena di bintang 5 itu jarang banget yang punya ya apalagi free player dan dia sudah awak kena di bintang 5 cuy mantap banget ya cuy ngasihnya 85% loh 85% dot nya cuy mantap banget oke dan sekarang kayaknya kita bakal coba lihat dulu untuk di arena ya apakah arenanya ini ya kalau kemarin kan pas gue review itu masuk top 10 ya sekarang rada turun ke top 15 ya rada turun ke top 15 kita lihat dari shell nya nah dia diserang oh diserang rgprost itu ada yang tembus ada yang enggak cuy ada yang tembus ada yang enggak kita lihat pas enggak tembusnya ini ya pas enggak tembusnya seperti apa cuy kita lihat oke kalah speed ya kalah speed eh menang speed menang dia ya jing tako menang speed cuy gila kali menang speed dibanding si Wilton anjir mantap oke dan disini kita lihat ya hampir mati cuy hampir meninggal ya untuk si ini ya kill emperonnya cuy dan asura modenya kita lihat damage nya berapa cuy mamam oke enggak tembus cuy enggak tembus tenacity nya si bom ya tidak tembus tenacity nya si bom dan tidak terkena internal injury ya karena immunity cuy bagian belakangnya ya immunity oke bagian depan ya depan belakang ya kena cuy karena galwin nya ultra ultimate jadi nge-setuhnya ketiga karakter oke nge-setuhnya ketiga karakter dan asura modenya langsung mamam 14 juta 14 juta 14 juta apa 1,4 juta itu 1,4 juta kan cuy matanya gue udah burak oke ini kok damage nya pada kecil-kecil ya 1,4 1,6 gitu damage nya cuy apakah damage nya direduce ini cuy kabutonya oke kita lihat kabutonya disini chaos dance kita lihat damage nya berapa nah ini gede 5,3 juta lumayan 5,3 juta dan ini si bom nya ultra ultimate ultra ultimate ultimate biasa cuy ultimate biasa ya dan tatsunya gak bisa gerak ya jadi mungkin makanya tadi Prosty pas nyerang kedua menang kayaknya untuk tatsunya ya dipindahin cuy posisi tatsunya dipindahin jadi bisa ulti mungkin tatsunya oke asura modenya lagi disini ngehajar si mosquito boom mosquito nya dihajar tapi tidak ini cuy tidak masuk ya damage nya kita lihat disini untuk bom nya udah hampir hilang ya sudah hampir hilang cuy tenacity nya bukan hampir lagi sih memang hilang ya oke diputer-puter sakit cuy dan ini dia dihajar lagi dihajar lagi dua kali loh underdog man nya udah awakannya level 2 loh cuy oke ini kayaknya serangan terakhir daripada sonic nya langsung ke si kabuto 4 juta cuy damage nya masuk di follow up yang di follow up HP terendah ya oleh si underdog man nya penuh lagi HP nya cuy penuh lagi kenapa bisa menang ya oke kita lihat dulu damage nya 600 ribu kecil hamat ini ngepakainya ya kecil banget 600 ribu apa 6 juta itu cuy oke diset pun lagi ya tatsumaki nya gak gerak sama kali ya gak gerak sama sekali cuy kayaknya ya ini kalah gara-gara kenasun doang ini cuy kayaknya gara-gara kenasun doang oke sonic nya udah mau meninggoy ya dan benar sonic nya meninggoy ya terkena follow up daripada si galwin nya karena galwin nya sakit juga cuy ya di build attack persentase oke mati lagi nice paling dia ajar mamam immunity cuy dan ini dia serangan kabutonya kepada kabutonya prosti kita lihat boom 5,3 juta untuk damage nya 5,3 juta ya untuk damage nya oke kita skip aja cuy karena udah dilihat yang menang dia oke dari ranking 13 ya dari ranking 13 tersingkir ke ranking 15 sama si prosti oke dan sekarang kita bakal coba untuk melihat di training center nya ya bersama di ekspedisi ya ekspedisi nya ini grappler level 52 wah gila ini pasti grappler nya di carry sama kabuto ya kemudian esper nya ini bisa di carry sama si tatsumaki p2 ya kemudian duelist nya 52 duelist nya 52 sekuat nya seperti apa ini selesai dulu line up nya aduh pantesan ada sonic speed nya menang cuy oke seperti itu untuk sekuat nya untuk duelist nya dan untuk high tech nya kita lihat untuk high tech nya dia sekuat nya seperti apa oke di carry sama chill emperor dan SR plus mantap jadi punya SR plus buat di carry ya untuk tipe training nya kita lihat tipe training nya udah tier 19 cuy sudah tier 19 mantap soul untuk central high tech nya sudah nyampe all allies attack bonus 5% oke GG ya kemudian gue penasaran sama hero x monster nya untuk hero x monster nya sendiri ya kita lihat dia sudah nyampe cycle 9 set ke 7 lawan si G4 lawan G4 dan kayaknya ini belum ada yang bisa digunakan cuy karena untuk support nya ini cuma genos sama linlin itu cuy benar benar tidak berguna benar benar tidak berguna support nya oke dan saatnya kita coba lihat dulu cuy kita lihat dulu ya gue penasaran sama isi dalam rumahnya oke ini dia untuk isi dalam rumahnya pertama kita lihat laboratorium nya dulu cuy karena laboratorium nya ini sudah 5,8 juta BP nya cuy si bom nya level 6 kemudian genos nya level 9 tukang isep level 7 chill emperor level 10 si ini level 9 dokter genus dan zombie man nya level 8 oke menurut gue sudah bagus banget dan untuk training nya kita lihat ya training nya ini 100% 100% 100% jadi 2 training yang belum 100% skill training sama battle training belum 100% dan sisanya sudah pada 100% gila kenceng banget anjir oke ntar dulu kita lihat dulu untuk achievement nya achievement nya ini sudah level 25 total rank nya dia ranking nya ranking berapa ini cuy oh ranking nya tidak ada 1 server ranking nya tidak ada mungkin server ini sudah pada 26 27 cuy mungkin ya oke ya guys mungkin ya untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai disini thanks for watching and see you on next video ciao salam ampas sub indo by broth3rmax